Bumi dan langit seisinya ini tidak bisa digoroi Bayangkan dan bayangkan tempat ibadat ini bagus Lalu di lingkungannya itu masih ada orang yang mohon maaf Tuna tanah, tuna rumah, lalu banyak dikejar-kejar rentenir Pantaskah ini, kan seperti itu Pantaskah ini sudah dikatakan kaum yang beribadat dengan yang sesungguh-sungguhnya Salamulia Mbak Salamulia Ini saya agak istilahnya tersentuh dengan peristiwa dunia dalam beberapa waktu terakhir Yang mana kita digemparkan dengan peristiwa-peristiwa yang sifatnya global begitu Mbak Nah yang ingin saya tanyakan kepada Panjenengan selaku pelaku spiritual begitu Kena apa bisa terjadi kondisi yang demikian Mbak Hon Wedaranya Matur Nambah Nuwun Salamulia Mengingat ya, mengingat situasi sekarang itu Kan arah pertanyaannya itu Jerewis Akewong Sing Apik gitu loh Ya tempat ibadat ya sudah bagus-bagus gitu loh Lalu teknologi juga sudah maju Apa-apa serba teknologi Dari mulai mencangkul sekarang diubah dengan traktor dan sebagainya Sekarang panen itu namanya alat apa itu sudah dengan teknologi jadi Rangai katanya juga sudah pada taat kepada Tuhan tiap tahun tiap hari meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa Mari kita tingkatkan iman dan takwa Kata-kata itu kan meningkatkan iman dan takwa Kalau ya mohon maaf dalam Manu tertentu kan setiap hari Jumat mungkin setiap hari Minggu Mari kita meningkatkan kebaktian Tapi yang namanya bumi dan langit Ya bumi dan langit Seisinya ini Tidak bisa digoroi Bukan berarti saya mengatakan Orang sekarang itu banyak gorok Gorok itu apa ya Tidak pas antara lahir dan batinnya berbenturan Artinya secara lesan saya Mengatakan iya secara batin Saya masih meragukan atau bahkan tidak sama sekali Tidak Tidak memerhatikan sama sekali Gitu lah Ini yang Yang menurut Menurut kacamata saya Kacamata saya dalam Spiritual saya gitu Bumi langit Orang lem digoroi Ya Bumi langit Orang lem digoroi Sehingga Bumi dan langit Walaupun tidak bisa berkata-kata Seperti manusia Namun dia sebagai saksi Sebagai saksi daripada Tindakan manusia Yang semestinya Diperuntukkan untuk Beribadat semata Namun sekarang sudah menyimpang Dari niat beribadat Lalu berlomba kaya Berlomba apa Pangkat Berlomba derajat Dengan berlomba ini Akhirnya kan Ngetuk dengan alam pikir Melulu Taruh lah Alam pikir yang meninggalkan Timbangi Rosorumongso Tepo saliro Orang ukur Lian koyodene Ukur Rasaning Pribadi Artinya Tidak mengukur Perasaan orang lain Sesuai dengan dirinya sendiri Artinya Cara gampangnya itu Nek diciwit Kerasalara Yau aja nyiwit Begitu loh Nah Saya Beranalisa Bahwasannya Dulu Dulu Waktu sesudah Corona Saya Mohon Petunjuk Cara kasare Kepada alam ini Kepada Tuhan Yang Maha Esa ini Disitu ada kata-kata Dengan tidak adanya Orang yang menghalangi Ya menghalang-halangi Ini dua kali ya Tidak ada orang yang menghalang-halangi Kejahatan di malam hari Artinya menghalang-halangi Itu kan berarti Permohonan yang dimaksud disitu Sekarang kan kalau sholat malam mungkin banyak ya Sholat malam tapi minta kaya Sholat malam mungkin minta Mohon maaf Kalau sekolahan ya muridnya yang banyak Kalau pondok ya mungkin santrinya tambah banyak Biar cara kasar itu Rejeki ngiring Manakala Banyak penggemarnya Begitu loh Nah Saya mengatakan Bahwasannya Inilah Yang sesuai dengan Dengan Kalau bilang ajaran ya Perlebihan ya Dengan Caranya Budi pekerti orang Jawa ini Bahwasannya Pasrah Pandung Sumende Marang Takdir Artinya disitu manusia itu Hanya Berhak Maneges Maneges yang dalam artian Untuk memayu Hayuning Bawono Atau Kalau kata Pak Kaya Saya itu Memikirkan kemaslahatan umat Artinya Dengan Tidak adanya Orang Yang menghalang-halangi Kejahatan di malam hari ini Tidak ada Orang yang tengah malam itu Berdoa Lalu Dalam arti doa ini Adalah Untuk memayu Hayuning Bawono Artinya Tidak ada orang Yang mohon Kejelasan Mendoakan Hayuning Bawono Atau Rahmatan Nilgalaminya ini Ya Cara Pak Kaya Saya itu Tidak ada orang Yang berpikir Kepada Rahmatan Nilgalamin Ya Dan bahkan Kalau boleh Saya Nyinyirin sedikit Mungkin Rahmatan Nilgalamin Atau Memayu Hayuning Bawono Ini Hanya dijadikan Sebagai Apa Politisir Hanya dipelintir Gitu loh Dipelintir Ya saya Tidak mengatakan Tarulah Untuk kedok Nanti kan kasar Gitu ya Tapi dipelintir Untuk kepentingan Pribadi Dengan topik besar Mari kita Memayu Hayuning Bawono Mari kita Mencapai Rahmatan Nilgalamin Sekarang Bayangkan Dan bayangkan Tempat ibadat Ini bagus Lalu Di lingkungannya Itu masih ada Orang yang Mohon maaf Tuna tanah Tuna rumah Lalu banyak Dikejar-kejar Rentenir Pantaskah ini Kan seperti itu Pantaskah ini Sudah dikatakan Kaum yang beribadat Dengan yang Sesungguh-sungguhnya Artinya Saya tidak mengatakan Benar-salah Sudahkah pantas Yang demikian ini Dikatakan Beribadat Dengan yang Sesungguh-sungguhnya Artinya Bisa Rahmatan Nilgalamin Atau Memayu Hayuning Bawono Artinya Jarang sekali Manusia Sekarang Manusia Sekarang Insan Sekarang Ini Yang betul-betul Berpikir Amanat Tuhan Ini Mesti Beribadat Dan Memayu Hayuning Bawono Contoh soal Ketika kita Ketika kita Melakukan Perjalanan saja Mohon maaf Taruhlah di perjalanan ini Kan banyak sekali Orang yang tidak Mohon maaf Kuranglah Kalau bicara tidak Ini berlebihan Kurang memperhatikan Terhadap Kurang kepeduliannya Terhadap sesama Contoh Pantas Negeri Pancasila ini Masih ada Kaum Majenun Kalau Kata Pak Kiai Atau orang yang Sakit ingatan Berjalan-jalan Satu kilometer Ibaratnya satu Atau Taruhlah Beberapa kilometer Nanti ada beberapa Orang yang Terlantar Begitu Nah ini yang menyebabkan Kita Kurang Amanah Artinya Ya kurang Memperhatikan Betul Dengan amanat Alam Amanat Tuhan Bahwasanya kita mesti Memayu Hayu Neng Bawono Nah ini saya kembali lagi Kepada Hal ketiga Baru-barunya Corona Saya itu Mendapat petunjuk Dengan tidak adanya Orang yang menghalang-halangi Kejahatan di malam hari Ya Kejahatan yang termasuk Ya kejahatan Yang mungkin Kalau Klatukeng Condro Kalau istilah Jawa itu Ya Sang yang kolo Ya terlalu Berara kalah Adanya Teluh Antubrojo Kalau istilah sana Mungkin dimensi Dajal Yang menyerang Tanpa adanya Menghalang-halangi Karena apa Jika loh Tengah malam Kita berdoa Namun Untuk kepentingannya Dirinya saja Atau golongannya saja Ini bukan Kategori Memayu Hayu Neng Bawono Atau Bukan kategori Termasuknya itu Memayu Hayu Neng Bawono Atau Memikirkan orang lain Kemasratan umat Atau Ya Rahmatanil Ngalaminya ini Tidak kena Artinya Saya bermaksud Mari kita Malegis di tengah malam Ya Untuk Bisa bagaimana Tercapai target Daripada Ketentraman dunia ini Bukan berdoa Untuk pribadi Gitu loh Jadi Sekali lagi Saya memberi rujukan Mari kita Kalah tengah malam ini Karena dasarnya Saya adalah Petunjuk ya Tidak adanya orang Yang menghalang-halangi Kejahatan Di malam hari Saya Bermaksud Memberi rujukan Mari kita secara Saksama Melakukan Tarulah Melekan Atau berdoa Di tengah malam Atau semedi Namun Dalam topik besarnya Adalah Untuk memayu Hayu Neng Bawono Tidak untuk Meminta kaya Tidak untuk Meminta Derajat Pangkat Untuk sementara ini Secara-secara demikian Terima kasih Terima kasih